Baby Bus Hai, klik disini untuk subscribe Hari Olahraga Baby Bus Berenang Anak-anak, lomba renang akan segera dimulai Aku ingin dapat posisi pertama Kiki, aku rasa kau akan dapat posisi kedua Lalu siapa yang bisa jadi posisi pertama? Tentu saja aku Semuanya, ini adalah hadiah kalian Kalian bisa mendapatkannya setelah lomba nanti Baiklah, kalian harus pemanasan sekarang Ayah, aku gugup Jangan khawatir putraku Kau harus percaya diri dan juga berani Baiklah Semuanya bersiaplah Lombanya akan segera dimulai Bersiap Tolong Ayo, ayo, ayo Kau tidak akan bisa mengejarku dengan kecepatan itu Oh, Hank sekarang memimpin dan diikuti oleh Rudolph Ah, Rudolph Wow, Rudolph nyusul Hank Dia semakin cepat Wow, ayo Rudolph, ayo Wow, wow Ayo, Rudolph Ayo, ayo Oh, aku tidak percaya Aku tidak percaya ini Aku tahu kalau putraku akan membuatmu terkesan Oh, akhirnya aku berhasil Tinggalkan aku sendiri Aku dikalahkan Rudolph lagi Rudolph, kau yang terbaik Ayo naik kemari Rudolph Rudolph Swisher, Momo, kalian makan makamannya Anak-anak Setiap orang memiliki sesuatu yang dikuasai Kalian hanya bisa mengetahuinya jika mencoba Hari olahraga Baby Bus Lomba Estafet Aku juga nanya Oh, itu hanya mimpi Hei Alan Tadi malam aku mimpi sangat bagus Tentang apa? Aku memenangkan medali emas olimpiade Wow, aku juga mau mimpi seperti itu Jika aku ada di olimpiade Aku akan memenangkan medali emas Semuanya Ibu punya kabar yang baik Kita akan mengadakan hari olahraga sekolah Oh, sungguh ini bukan mimpi kan? Ini sungguhan, ini sungguhan Bu Meime, kapan hari olahraganya? Besok Bu, lalu apa olahraganya? Olahraganya adalah Lomba Lari Estafet Kita punya masalah Oh, apa itu Bu Meime? Ibu lupa memanggil wasit Jangan khawatir, aku punya ide Benar sekali, kita punya Dudu Bagus sekali Terima kasih, Kiki dan Miu Miu Happy Bus, tutut, tutut Bersinar-bersinar-bersinar Wow, meriah sekali Kalian mengadakan hari olahraga? Iya, tapi kami tidak punya wasit Dudu, apa kau mau jadi wasit kami? Tentu saja dengan senang hati Anak-anak, kita mulai perlombaannya sekarang Tapi, Bu Meime, kami tidak tahu peraturannya Kalian dibagi menjadi dua tim Tim merah dan tim biru Miu-Miu dan Momo mulai berlari Lalu berikan tongkatnya pada pelari berikutnya Tapi, Bu Guru, bagaimana jika aku menjatuhkan tongkatku? Ambil dan terus berlari Tapi, itu membuatmu tertinggal dan kau tidak akan bisa menang Tidak semua perlombaan itu tentang menang Kalian tahu? Permainan ini berasal dari Estafet over Olympia de Kuno Wow Itulah sebabnya sangat penting bagimu untuk bersikap sempat Seorang atlet sejati dan jangan menyerah sampai akhir lomba Bersiap dan mulai Kedua tim, serahkan tongkatnya ke pelari berikutnya Kau melakukannya dengan baik, ayo Wow, anak-anak Kalian semua yang terbaik Baik Kali ini aku yakin benar Hank, terima tongkatnya Hank, ambil tongkatnya dan cepat lari ke arah Kiki Hank, ayo, cepatlah Aku memimpin Cepat, cepat Alan sepertinya sedang melakukan lompat dingin Ini adalah sprint terakhir Kiki mengejar Alan Terima kasih telah menonton! Pemenang lomba lari Estafet hari ini adalah tim Kiki Wow Mari kita beri tangan kepentangkan Bye bye Kiki, kau melakukannya dengan baik Ketika kau jatuh kau tidak menyerah dan kau bisa menang Tidak masalah kau kalah lomba kali ini ya Kau bisa mencobanya lagi di pertandingan berikutnya Bu Mei Mei, lomba apa yang akan kita adakan besok? Lomba renang Lomba renang, aku yakin pasti menang! Perlombaan hari ini berakhir Anak-anak, besok kita akan mengadakan lomba renang Sampai jumpa besok! Sikat gigimu Whiskers, waktunya tidur Jangan lupa gosok gigi Baiklah Misker tidak menggosok giginya lagi hari ini Iya benar tuan Whiskers meninggalkan kita makan ringan malam lagi Enak sekali Dia sedang tidur sekarang Ini adalah kesempatan sempurna kita Dasar kuman malas Bangun Ya tuan, siap Pagi Ayo kita gosok gigi Selamat pagi Whiskers Selamat pagi Miu Miu Oh tidak Kamu memiliki bau mulut Apakah kamu tidak menyikat gigi? Perawat gigi itu sangat penting dan Blah, 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 blah Blah, 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 blah Aku akan lakukan setelah sarapan Ini menyakitkan Ini menyakitkan Oh, ada apa Whiskers? Gigiku sakit Oh, tidak Whiskers Bolehkah aku mengambilkanmu air hangat? Oh, masih sakit Apakah gigimu sakit setiap kali kamu makan? Mungkin gigimu ada yang bolong Gigi bolong? Itu sangat menyakitkan Mari kita cari bantuan dari Dudu Baby bus tut tut Sedikit siripu siriran persino Oh, Whiskers ada apa? Gigiku sakit Tidak apa-apa Biar aku lihat Oh, Whiskers Kuman kecil sedang menyerang gigimu Kamu harus menyikat gigi setelah makan Benarkah apa yang harus kulakukan? Tolong aku Dudu Ayo Mari kita melawan kuman-kuman itu Dan mengeluarkan mereka dari sana Itu adalah sikat gigi? Ya Mereka adalah tuan sikat gigi dan ibu pasta gigi Aku sikat gigimu Jangan terburu-buru Atas ke bawah berputar-putar Sisi ke sisi ku mantakan sembunyi Terus sikat semua gigimu Kumur-kumur dan keluarkan Sekarang gigimu putih dan kuat Akan sehat selamanya Cara terbaik untuk melindungi gigimu Adalah menyikatnya setiap hari Jika kamu tidak ingin memiliki gigi bolong Kamu juga harus berkumur setelah kamu makan Anak-anak Jangan lupa untuk menggosok gigi setiap hari Tidak lagi mengompol Kiki Kamu tidak seharusnya makan terlalu banyak semangka Sebelum tidur Nanti kamu bolak-balik ke kamar mandi Baiklah Aku selesai Aku tidur dulu ya Selamat malam Selamat malam Miu Miu Kiki Jangan minum air sebelum tidur Oke Baiklah Dan jangan lupa pergi ke kamar mandi Jika kamu tidak ingin mengompol Baiklah kalau begitu Kiki Bibi Meme menyuruhmu pergi ke kamar mandi sebelum tidur Kiki Jangan dengarkan dia Cepat buang air kecil Pergi ke kamar mandi Tidak usah Langsung tidur saja sekarang Aku ingin pipis Di mana kamar mandinya Kiki Kamu harus berhati-hati saat berjalan Kamu hampir terluka Maafkan aku Di mana kamar mandinya Di sebelah sana Kiki Kamu baik-baik saja Bibi Meme Aku baik-baik saja Aku ingin pipis Buka pintunya Aku harus pipis Cepat buka Kiki Apa yang kau lakukan di sini Lega Sekali Rasanya Kiki bangun Sekarang saatnya bangun Oh tidak Aku mengompol Kiki masih bayi Dia mengompol Tidak Aku harus bagaimana Miu-Miu Tolong jangan bilang siapapun Baiklah Baiklah Mari kita minta bantuan Dudu Baby Bastut Tutut Sedikit sehir bersinar Bersinar Tadah Dudu Aku mengompol Oh Kiki Tidak apa-apa Sebagian besar anak-anak Mengompol saat mereka muda Kiki memintaku Untuk tidak memberitahu Siapapun Bisa kau bantu Kiki Kiki Ayo sarapan Oh tidak Mereka akan tahu Kiki kenapa kamu masih di tempat tidur Dudu Kenapa kamu di sini Tidak apa-apa Aku hanya merasa tidak ingin bangun Kiki Kamu mengompol Oh mereka tetap tahu Teman-teman jangan mengejek Kita semua pernah mengompol bukan Iya itu betul Alan dan Rudolph juga sering mengompol Miu-Miu benar Mengompol sangat umum Jadi tidak baik untuk saling mengejek Kenapa kita mengompol Dudu Mengompol ada banyak alasannya Itu terjadi ketika kamu minum terlalu banyak air Atau jus Atau ketika kamu lupa ke kamar mandi sebelum tidur Atau jika kamu terlalu banyak bermain di siang hari Mulai sekarang Aku tidak akan minum banyak air Dan pasti akan ke kamar mandi sebelum tidur Anak-anak Jangan terlalu banyak minum air Dan sebaiknya Pergilah ke kamar mandi dulu sebelum kalian tidur Regi ke toilet Rudolf kenapa gak keluar dari toilet perempuan Tetapi bukannya itu toilet tetap binguin Lihat Rudolf Gadis memakai rok Jadi ini toilet perempuan Pria memakai celana Jadi ini toilet pria Oh tidak Ayo Pak Rudolf Aku kecilakaan Aku pipis di celanamu Rudolf juga aku harus ke toilet Jangan ditangkap Tidak terlapas Kenapa kau tidak pulang ke rumah Dan mengganti celanamu Tentu Rudolf Ayo makan makanan ini dengan kami Baiklah Maaf aku mau Rudolf Jika kau harus ke toilet Sebaiknya jangan ditahan Aku mau buang air Pergilah sebaiknya kau cepat Baiklah Apa yang kau lakukan Aku mau bawa camilan Kutorannya gak mau Bagaimana kau bisa makan di toilet Kalau begitu aku mau bawa mainan saja Aku sangat membosankan Jangan naruh dong Kau harus konsentrasi saat buang air besar Konsentrasi 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 Kiki dan Miu-Miu Kenapa kita tidak minta bantuan Dudu Iya Aku rasa dia bisa membantu kita Baiklah Baby Bus Dudu Menyik kecil bersinar Sinar Sinar Teng-teng-teng Aku datang Halo Dudu Aku tidak melihat Rudolf Dia ada di mana Dia ada di toilet Dan dia membawa mainan dan juga camilan Aneh sekali Itu sebabnya kami meminta bantuanmu Ada apa Rudolf? Aku tidak bisa buang air Kau tidak bisa buang air Karena pikiranmu teralihkan Dengan makanan dan mainan yang kau bawa ke dalam Lalu aku harus bagaimana? Aku mengerti bagaimana kalau ku ajarkan sebuah lagu tentang pergi ke toilet Yang berjudul Menggunakan toilet sendiri Mulai sekarang ku kan jadi terampil Ibu ayah tak perlu membantuku Baby bus ajariku lakukan sendiri Aku harus ke toilet Ku tidak tahan Saat ke toilet Tak bawa makanan Saat ke toilet Tak beros tisu Saat ke toilet Tak main-mainan Saat selesai Langsung tilas Aku selesai Aku selesai Anak-anak Tidak ada saat ini ya Jangan makan dan main-mainan saat kau sedang di toilet Dan emang di situ Toilet Yang paling penting Jangan lupa pilih toiletnya dan cuci tangan setelah selesai Tidur tepat waktu Tidur tepat waktu Tidur tepat waktu Tak ngerak om Jam 9 jam 9 Waktunya untuk tidur Alan Jangan lupa Kita bermain sepak bola jam 7 besok pagi Ini baru jam 9 Aku bisa terus bermain Jam 9 Jam Sekarang aku bisa bersenang-senang Sekarang jam 11 Tidak Tidak Kenapa Alan lama sekali ya? Pasti masih tidur Maafkan aku Aku ketiduran Oh tidak Alan Apakah kamu tidur terlambat lagi? Biarkan aku memberitahumu Itu tidak baik untuk kesehatanmu Sudah terlambat Cepatlah Ayo main sepak bola Oh iya Ini pasti menyenangkan Maafkan aku Ini dia bolaku Alan Alan Apakah kamu baik-baik saja? Apa itu sakit? Tidak apa-apa Jangan khawatir Aku sudah besar Kamu terlihat lelah Mengapa kamu tidak pulang dan tidur siang saja? Tidak Aku mau main lagi Tapi kamu sepertinya tidak punya energi Bagaimana jika kamu terluka? Dudu Ayo kita minta bantuan dari Dudu Oh Baiklah Baby Bus Tut 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 Sedikit kecil bersinar bersinar Halo teman-teman Alan Kamu memiliki lingkaran hitam di bawah matamu Jam berapa kamu tidur? Aku tidak tahu Aku sangat lelah dan mengantuk Dudu Bantu aku Aku tidak bisa membantumu Kenapa tidak? Karena kamu begadang Jika kamu cukup tidur Nanti kamu akan punya energi untuk bermain Tapi aku ingin menonton TV dan bermain dengan mainanku Jadi Alan Kamu tidak bisa bermain dengan Kiki dan Miu Miu Dan jika kamu tidak cukup tidur Kamu tidak akan bertambah tinggi dan bahkan mungkin sakit Aku tidak bisa bermain dengan Kiki dan Miu Miu Jadi? Malam ini jam 9 aku mau tidur Tidak aku akan tidur sekarang juga Anak-anak tidur saat jam 9 itu penting Jika kamu tidur tepat waktu setiap hari Kamu akan lebih pintar dan lebih sehat Jika kamu mencoba